Pihak Suku Dinas Bina Marga, Jakarta Selatan memperbaiki akses jalan menuju lokasi Binaan Pasar Minggu, tepatnya di Jalan Raja Wali, Keluran Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perbaikan jalan merupakan bagian dari program penataan Lok Bin Pasar Minggu untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung pasar maupun para pedagang. Pantuan Berita Jakarta.com, perbaikan permukaan jalan dilakukan dengan metode pengaspalan sepanjang kurang lebih 80 meter serta lebar hingga 6 meter. Sejumlah pekerja dan stonewalls dikerahkan untuk melakukan proyek perbaikan jalan. Selama proses pengaspalan berlangsung, sebagian ruas jalan Raja Wali ditutup. Namun penutupan ini tidak sampai mengganggu warga yang ingin berbelanja di Lok Bin Pasar Minggu. Kepala Seksi Bina Marga Kecamatan Pasar Minggu, Sugro Sinaga, mengatakan, perbaikan jalan di sekitar Lok Bin Pasar Minggu ini merupakan program wali kota Jakarta Selatan dalam hal penataan pasar. Saat ini jalan diperbaiki dengan metode pengaspalan ulang. Sebab jalan ini sebelumnya tidak berfungsi lantaran tertutup bangunan dan sampah. Lebih lanjut Sugro menambahkan, rencananya jalan ini akan dilintasi angkutan umum atau mikrolet. Jadi ini program dari wali kota Jakarta Selatan untuk pembangunan jalan Lok Bin. Dengan panjang 80 meter, dengan lebar pariabel, 5, 6, dan paspal. Wah ini dulu lebih banyak bangunan di sini, sampah-sampah. Sekarang ini masih ada penampungan sampah dari kebersihan. Jadi itu juga menunggu pasca clear dulu nanti di situ, baru mungkin kita pilih ke sana nanti. Tapi sementara ini, ini yang kita sesuai dengan instruksual di kota. Ini yang kita tentaskan pada saat ini. Jadi angkot, terutama mikrolet ya, mikrolet KWK itu nanti lewat dari sini. Tadi juga sebelum kita melakukan pengaspalan di sini, tadi sudah ada, sudah mulai dulu dikawal oleh Biskug. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.